Seperti yang diketahui, konflik Israel-Palestina sudah terjadi sejak lebih dari 75 tahun yang lalu dan sudah banyak warga Palestina dari beragam latar belakang dan agama kehilangan tanah air mereka sejak kedatangan pengungsi dan imigran dari Eropa yang sekarang disebut bangsa Israel. Salah satu orang yang menjadi korban dari kedatangan orang Eropa itu adalah George Sabas yang kelak menjadi pemimpin dari gerakan perlawanan Palestina. Pada tahun 1925, Habas lahir di kota Lida atau Al-Lud, Palestina yang saat itu berstatus daerah mandat Britania untuk Palestina. Ia berasal dari keluarga penganut Kristen Ortodoks Yunani dan ayahnya adalah pemilik toko di kota setempat. Ia bersekolah di Universitas Beirut yang mengajarkannya tentang bahaya-bahaya Zionisme dan bagaimana masyarakat Arab harus bersatu untuk melawannya. Namun, kehidupan normal Habas kemudian berubah total ketika pada 1948, Israel mengumumkan kemerdekaannya dan militer Israel dengan cepat menduduki wilayah-wilayah setempat termasuk kota Lida. Keluarga Habas dan lebih dari 50 ribu penduduk kota Lida mengungsi dari wilayah itu. Mereka berjalan sejauh 10 mil untuk mencapai wilayah aman yang dikuasai oleh pasukan Arab di mana banyak pengungsi Palestina meninggal di perjalanan karena kelelahan. Beberapa pakar termasuk sejarawan Israel, Ilan Pape, menggolongkan apa yang terjadi di kota Lida sebagai pembersihan etnis. Tragedi pengusiran yang terjadi di wilayah itu kemudian disebut dengan pawai kematian Lida. Kota Lida sendiri kemudian diisi oleh orang-orang imigran Yahudi dan kemudian dirubah namanya menjadi kota Lod yang sekarang dikuasai oleh Israel. Menanggapi itu, Habas bersama sejumlah mahasiswa melakukan serangan-serangan kecil terhadap posisi Israel dan kemudian pada 1951, Habas dan kawan-kawannya mendirikan klinik rakyat yang memberi layanan kesehatan gratis bagi kaum miskin dan pengungsi. Ia juga mendirikan sekolah rakyat untuk pengungsi Palestina di Jordania. Melihat apa yang terjadi pada bangsanya, sejak itu Habas meyakini bahwa pendudukan Israel hanya bisa diakhiri dengan jalan kekerasan. Ia dan beberapa rakyatnya kemudian mendirikan gerakan nasionalis Arab yang dipengaruhi Nasirisme. Namun pada 1967, ketika negara-negara Arab kalah dalam perang 6 hari lawan Israel, Habas pun mendirikan front rakyat untuk pembebasan Palestina atau PFLP yang berhaluan kiri. Bagi PFLP, pembebasan Palestina tidak mungkin berhasil tanpa pembebasan Arab secara keseluruhan dari sisa-sisa feodalisme dan imperialisme barat. PFLP kemudian terkenal kesan teror dunia karena aksi pembajakan pesawat pada dekade 1970-an. Dari upaya ini, Habas berharap isu Palestina mendapat perhatian dunia, menyusul Perdana Menteri Israel saat itu, Golda Meir, yang terang-terangan menyangkal keberadaan bangsa Palestina. Habas dan kelompoknya kemudian disebut sebagai teroris oleh kebanyakan media barat. Saat itu juga, PFLP di bawah kepemimpinan Habas melahirkan banyak tokoh perjuangan Palestina seperti Layla Khaled, Ghassan Kanavani, dan Abu Wali Mustafa yang kemudian namanya digunakan sebagai nama sayap militer PFLP Brigade Abu Wali Mustafa. Menjelang tahun 1972, Habas terkena penyakit seruk. Diketahui karena ia terpukul akibat kematian salah satu sahabatnya, Ghassan Kanavani, yang meninggal akibat jebakan bom yang ditanam Israel di mobilnya. Dua tahun kemudian, tepatnya 1974, ketika Yasser Arafat dan PLO mengajukan proposal solusi dua negara, Habas membentuk rejeksionis PRON dan menolaknya mentah-mentah. Ia juga membekukan keanggotaan PFLP di PLO, sembari menyerupkan pengorbanan terhadap setiap jengkal tanah Palestina. Tidak hanya itu, ia juga mengecam perjanjian Oslo tahun 1993. George Habas bersama faksi Hamas dan kelompok lainnya membentuk Blok 10 untuk menolak perjanjian Oslo. Bagi Habas, perjanjian Oslo telah mengkhianati tujuan awal perjuangan pembebasan Palestina, yakni mengusir Israel dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan demokratis. Kegigihan Habas akan perjuangan Palestina kemudian membuatnya dijuluki Al-Hakim atau si bijaksana. Dan hari-hari terakhir kehidupan Habas. Selepas pensiun, akibat masalah kesehatan yang memburuk, Habas menolak dana pensiun bulanan lebih dari 300 USD dari sumbangan sekumpulan orang kaya Palestina. George Habas mengembuskan nafas terakhirnya pada 26 Januari 2008. Rakyat Palestina berkabung atas kepergian Sang Al-Hakim. Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari. Ia menyebut Habas sebagai pemimpin historis. Dan dari pihak Hamas, Ismail Haniyeh juga menambahkan, Habas telah menyerahkan hidupnya untuk rakyat Palestina. Tidak lupa, kelompok jihad Islam Palestina, mengekspresikan kesedihan mereka atas kehilangan simbol besar rakyat Palestina dan bangsa Arab. Orang-orang di Palestina, jika Anda menikmati mereka, mereka melakukan demonstrasi setiap hari di Nablus, di Ramallah. Mereka menyebabkan kepergianan israelis. Kenapa menyebutkan ini terorisme? Terima kasih telah menonton!